Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih Derajada channel di seputar informasi masih tentang kolam teman-teman nah kali ini saya membuat kolam dengan ukuran 100 cm x 60 cm Nah untuk panjang kolam ini 100 cm dan juga lebarnya 60 cm dengan menggunakan sistem chamber di atas kolam teman-teman karena eh ini untuk memperirit lahan ya jadi kenapa saya bikin chamber di atas ini biar lahannya enggak eh kepotong teman-teman jadi ini full total 100 cm x 60 cm dengan ketinggian untuk tingginya 40 cm cuman ini digali ke teman-teman dibalik digali dulu ke bawah 30 cm jadi total 70 cm untuk kedalaman kolam ini Nah di sini saya akan jelaskan ini adalah mesin pompa yang nantinya akan menarik air ke atas chamber ini ini adalah pipa skimmer teman-teman ini pompa modifikasi yang disambung pipa kedepan dengan disambung pipa skimmer untuk membersihkan kotoran yang ada di permukaan kolam kemudian untuk yang ini ini akses masuk air ke pompa untuk menyedot kotoran yang ada di dasar kolam disini nah untuk kinerjanya saya akan buka dulu nih nah untuk kinerjanya pompa akan menarik air ke atas ke chamber ini teman-teman nah kenapa saya bikin melengkung seperti ini melengkung lagi ke bawah untuk pipanya pipa masuk air ke atas kemudian melengkung lagi ke bawah biar biar airnya nanti atau kotoran nanti mengendap di bawah teman-teman kemudian jika memang nanti mati lampu otomatis mesin ini akan mati dan air nanti akan seimbang disini teman-teman disini tidak akan masuk tidak akan masuk lagi ke kolam utama nah ini nanti airnya akan ada disini nah seperti ini teman-teman nah jika nanti mesin ini mati maka air akan hanya segini teman-teman jadi tidak bisa masuk lagi ke kolam utama disini minimal rata air segini ya saya pipa ini oke kemudian saya pasang instalasi pipa menuju chamber kedua chamber kedua ada disini teman-teman di pojok kanan nanti air ini akan naik lewat pipa angsa ini teman-teman pastikan pipa ini pipa besar menggunakan pipa dua in yang nantinya akan mengakses air kesini karena air yang sudah jernih akan tertarik kesini di kotoran nanti akan mengendap di chamber mekanis disini teman-teman yang biasanya untuk pengurai kotoran padat biasanya dipasang jaring nelayan dan juga saringan dan jangan lupa disini nanti ditutup busa yang rapat biar airnya jernih kesini teman-teman dan akan masuk kesini kemudian disini untuk biologisnya biasanya dipasang biobol bioring untuk sarang bakterinya dan nanti tutup lagi busa dan airnya akan naik ke atas yang sudah bersih kesini teman-teman kemudian akan masuk ke waterfall ke sini nah di waterfall ini manfaatkan untuk karang jahe pemasangan karang jahe disini untuk penyampil PH nya kemudian teman-teman juga bisa pasang disini sinar UV biar nanti airnya yang sudah jernih masuk disuplai ke kolam utama teman-teman nah kesini ini mungil sekali teman-teman dan saya pikir ini tidak perlu modal banyak untuk membuat kolam dengan ukuran 100 cm x 60 cm kemudian untuk mempercanti kolamnya saya akan pasang kaca dengan ketebalan kaca mungkin 8 mili atau 10 mili lah dengan ketinggian kaca sekitar 30 cm dan panjangnya 60 cm nanti waterfall akan terlihat di atas ini teman-teman oke nah mungkin ini aja yang bisa saya ulas ke teman-teman siapa tahu bermanfaat siapa tahu bisa memotivasi buat teman-teman yang pengen bikin kolam dengan ukuran 100 cm x 60 cm jangan lupa dukung channel ini dan support channel ini dengan cara like share komen dan juga subscribe channel ini jangan lupa juga aktifkan logo notifikasinya teman-teman biar teman-teman selalu dapat notifikasi video terbaru dari kami terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati